Hari ini mau panasin rendang resep papa Ini praktis banget kan Tinggal keluarinnya dari kemasan Dan ini harus ditaruh di freezer Nah ini karena masih beku aku rendam dulu sebentar Nah habis itu tinggal dipanasin aja di teflon Kalo kalian mau panasin di teflon Kalian juga bisa panasin di microwave Mari kita makan Jadi satu pack ini isinya ada 4 baging Dan udah ada bumbunya juga Ini bener-bener wangi banget sih rendangnya Uh sedep banget Dan beneran enak rasanya Karena ini rendang resep papa Bener-bener dagingnya sempuk gitu Bumbu rumpahnya juga berasa banget Gampang banget kalian copotnya Daripada mager bikin rendang sendiri di rumah Mendingan kalian beli aja rendang resep papa Karena ini bener-bener praktis banget Cara masaknya dan rasanya pun juga enak Cus langsung surbu aja